pikir-pikir loh, bukan karena sungkan atau apapun, tapi pikir-pikir oke, saya akhirnya mulai capai tadi teman-teman, jadi semua ini sebenarnya menurut saya ya setiap pengalaman yang kita terima itu ada ceritanya semua, nyambung cerita A nyambungnya sama cerita yang C cerita B, cerita yang F nyambung semua teman-teman, so saya mulai bilang bahwa ternyata kita ini enak ketemu orang tapi semuanya gak ada habisnya, berhasil nambungan oke, teman-teman saya mau cerita lagi tapi waktunya belum habis karena kalau cerita lagi, ini kepanjang tapi asik ya asik ya, teman-teman negar kalau asik, ini cerita pint-pint semua tadi, closingannya gak ada nyatanya, oke teman-teman saya next mungkin akan cerita lagi, kalau waktunya sempat ya tapi sebelum kita close bulan, apa ini? September kan tinggal berapa bulan nih? September, November, December 3 bulan lah ya siapanya disini masih pengen capai namanya promosi AAD yang masih pengen yang mau ya kalau katanya loh ya kalau udah pengen angkat tangan angkat tangan aja karena mungkin Tuhan lagi putih di atas coba ya yang angkat tangan di amin semua amin ya oke yang pengen jalan-jalan keluar regeri kepada setanah ini boleh, oke amin oke ya teman-teman sebelum kita close hari ini saya ingin teman-teman lihat video lagi video ini adalah video yang saya pernah lihat dan menurut saya video ini bagus banget kenapa karena ini ada semua hubungnya dengan kita semua oke boleh kita lihat video depan ini selamat menurut saya selamat menurut saya for four years for me it was a form of self-hypnosis and I visualized dozens of times a day then I started with my workout book so in this particular notebook as I got closer to the games this was the summer of 1964 I believe in August I put down I'm in great shape must believe believe I can run with the best in the world now and I can beat them at Tokyo the problem he faced was how to improve his best time by almost two minutes now how do you improve almost two minutes and it's just too phenomenal to think in terms of two minutes or a minute and fifty seconds so I just went to the simplest form the simplest form of something I thought I could believe once around the track twenty-five laps I felt I just have to put forth that much more effort a lap and that's twenty-five seconds to improve fifty seconds each lap I'd have to stay on top of the intensity of my pace just and that's fifty seconds two laps to go I'm on Ron Clark's shoulder and Ron looked back my thoughts were my god he's worried if I could just stay with him I have a chance I have a chance we go into the last lap I had Ron boxed in perfectly boxed in he nudged me a little I nudged him back and he gently put his hand under my elbow and just pushed me out I thought I was gonna fall I went out stumbled I closed back on his shoulder Komori from Tunisia broke between us at that point and I was going to accept third place coming off the final curve I couldn't I could not hear any noise at all I could hear the throbbing of my heart I could hear the heartbeat pounding I could feel a tingling sensation creeping down my forearm my vision coming and going but my thoughts changing from one more try one more try to I can win I can win I can win I can see the tape stretched across the finish line thirty yards to go my thoughts became over and over again I won I won I won but I'm still in third place you focus for four years dozens of times a day visualizing really reliving the moment the way you want it to be and then you win that wonderful leading moment you know you're the very best in the world Okay, teman-teman Ada yang pernah dido tadi? Belum pernah? Ya, perkenalkan tadi namanya Bill juga Bener ya Tapi dia seorang pelari Saya teman-teman mau cerita bahwa kalau ternyata Bill tadi yang orang pelari dia seringkali bermain dengan pikirannya Bener ya teman-teman walaupun kita pintar sekalipun kalau kita punya pikiran yang mungkin kurang bagus negatif yang bisa teman-teman bukan saya Bill pelari bilang apa saya punya pikiran dan saya yakin bahwa saya bisa menang saya akan menang saya pasti menang dia udah lama banget ingin seperti itu tapi gak cuma ikis yang doang dia juga main dengan pikirannya dulu kenapa? ketika otaknya mengizinkan pikirannya mengizinkan bahwa dia patas untuk menang resmi ya menang ya dia walaupun teman-teman menangnya adalah di waktu-waktu terakhir kalau buat orang-orang tertentu mungkin wah rasanya saya gak menang tapi Bill tetap bilang apa? saya pasti menang saya pasti menang saya pasti menang coba teman-teman buat teman-teman yang masih ingin ngejar sesuatu di Bode Angel baik promosi prestasi Anda harus diakini dulu kalau Anda memang layak untuk menang kalau Anda layak untuk menang coba nanti malam kalau boleh ya kalau boleh Anda izinkan malam nanti Anda tidur jangan-jangan tapi sambil bayangin kalau Anda yang ingin promosi Anda rasakan kalau dipanggil promosi gimana? pernah ke ruangan apa? ke tempat promosi? pernah ya? yang kemarin dimana? keren eh di genre ya teman-teman boleh bayangin kalau dipanggil namanya di sana kalau buat yang ingin pencapaian keluar dari teman-teman juga boleh bayangin kalau misalkan namanya dipanggil menikah pialanya itu feel-nya gimana? oke? tapi jangan cuma didur sampai di-exchange juga oke ya? teman-teman waktu cuma 3 bulan tapi saya cuma bilang simple kalau pun menurut teman-teman Anda yakin untuk menang Anda pantas untuk peraih piala lagi lakukan karena waktu itu gak penting tapi action Anda yang penting oke? so thank you dari saya oke kita kasih aplaskan lagi untuk Bapak Mir Steffi oke untuk untuk ketempatan kali ini kita kasih ketempatan satu pertanyaan ya teman-teman saya cintai jawab siapa yang mau bertanya? ada yang mau bertanya? luar biasa loh ini membicaranya masih muda oke oke silahkan terima kasih saya mau menanyakan gini tadi kan cuman dijelaskan mengenai pertama kali untuk join di Prudential ada challenge untuk undang 10 orang ya nah terus kan sudah dapat nih 10 orang dari 10 orang itu yang join berapa terus yang sampai sekarang ada berapa sama pertanyaan lain mengenai apa yang membuat Anda kembali lagi di Prudential setelah usian pertama Anda sempat hilang terus kembali lagi ke Prudential terima kasih namanya siapa? Andri oke kasih proposal untuk Andri pertanyaan pertama apa ya? kepanjangan pertanyaannya yang saya lupa oke saya jawab si kalau untuk yang semua yang saya ajak pertama kali di awal semuanya join oke ya semuanya join semua ikut training semua dan sekarang yang masih bertahan oke orangnya di depan sana di belakang boleh untuk kasih aplaus untuk situ karena sudah menjadi seorang leader juga kalau saya bilang mungkin kalau mungkin dulu Anda orang yang hilang dari sebagainya itu menurut saya gak masalah kenapa? karena kita ingin ajak orang sukses kalau orang yang mau kita ajak untuk berhasil untuk punya penghasil yang gede bisa menikmati kehidupannya gak mau yang rugi di belakang saya yang rugi beranda tapi orang tadi bener ya? berarti apakah semua orang kita ajak akan berhasil saya jawab belum tentu tergantung siapa? 2 bilion pertama tergantung mereka sendiri mereka mau gak mengizinkan kalau mereka gak mau mengizinkan selesai tapi kalau mereka masih mengizinkan untuk mau belajar pokusin kedua sekarang tinggal ke orang yang ajak kok bisa orang yang ajak? karena orang yang ajak ini men-support bantu dia gak bisa bantu nyari klien bener ya? gak mungkin dong eh aku ada API ambil dong gak mungkin saya mau kalau gitu bener ya tapi kita hanya bisa support untuk apa lagi ngegin aja yuk dan kelas dan sebagainya tapi teman-teman kalau saya sendiri gak ada yang pernah ngikutin saya waktu untuk ikut sistem karena join pertama kali saya bilang apa? saya join bukan karena dipaksa orang saya karena sukarela jadi kalau saya mau berhasil itu berusaha sendiri kalau saya gak berhasil yaudah ya berusaha sendiri menjawab ya thank you yang kembali lagi ke Prudential kan sempat ngilang nih setelah crossing pertama apa yang membuat Anda kembali lagi ke Prudential? oke nanti menjawab tadi saya sudah sempat cerita ya tadi sempat saya melihat tim saya sendiri yang dulunya teman saya bukan sukses dia mengalami perubahan API ada karakternya yang berubah saya melihat oh teman saya yang dulunya seperti ini sudah berubah karakter yang bagus penampilannya berubah bukan penampilannya mewah teman-teman tapi jauh lebih keren kemudian saya juga melihat bahwa ternyata cara ngomongnya kemudian dia bisa presentasi ke orang itu lebih bagus daripada saya jauh terus saya juga lihat ternyata selain itu komisi saya yang gak berhenti-henti masuk terus saya bilang Prudential kebanyakan duit ya saya gak kerja gak ngapain Prudential kebanyakan duit ngasih uang terus so saya mikir kalau saya melakukan lebih kecil-kecil berarti saya pasti dapat lebih banyak lagi so akhirnya saya mulai start lagi gak mudah tapi karena saya mau mengizinkan waktu itu akhirnya bisa terima kasih terjawab ya oke ada lagi satu lagi oke 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 ini sudah gak sabar ya bu ya sebentar tanya perkara nama saya anis ko yang saya tanyakan adalah pokok ini kan untuk marketnya ini kan bagus-bagus ya nah kan enak-enak gitu kan tadi kan ceritanya kan walaupun dengan proses yang begitu lama nah itu kira-kira datennya ke siapa aja ko referensi konfasing atau apa terus untuk pokok sendiri ini pokok ini kan masih muda ya nah kebanyakan anak muda seperti yang koko sampaikan tadi itu idealis kalau selesai kuliah baru cari kerja nah bagaimana cara menemukan kok kan pasti kan buai prudensial kan pasti sudah punya nah untuk menemukan anak muda yang mungkin bisa sebagai ini ya contoh ya itu apa yang harus kita gali anak muda kaya raya sukses nah seperti itu oke kasih aplaus juga untuk bagus ya oke sama ya pertanyaannya panjang boleh diulangi ini saya lupa yang pertama market market oke teman-teman saya tadi sempat cerita ya saya cerita itu masih kondisi yang kelihatannya closing-closing adanya big case tapi gak closing bener ya saya kan gak sempat cerita kalau saya dulu pernah kan asing bener ya orang selalu melihat bahwa garis besar adalah ketika orang berhasil dia selalu melihat garis yang atasnya